Aparatur pemerintah tingkat desa hingga kementerian diduga terlibat dalam kasus mafia tanah. Ini disebabkan karena dokumen pertanahan yang mudah dipalsukan. Kasus mafia tanah sedang menjadi sorotan publik dan banyak memakan korban. Banyak mafia tanah yang sudah ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Modus terbanyak dengan memasukkan dokumen pertanahan hingga lahan tanah milik warga mampu dikuasai dan dijual. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Sun Raizal, mengatakan kasus mafia tanah disinyalir melibatkan tingkat pemerintah desa, kecamatan hingga kementerian. Biasanya mereka akan menggiring perkara pertanahan ke pengadilan. Harga tanah yang tinggi menjadi sebab penguasaan lahan secara legal dan ilegal. Apalagi jika di lahan tanah tersebut bakal dijadikan lokasi proyek. Sementara untuk warga yang berseketa diharapkan bisa duduk bersama sebelum menempuh proses hukum. Bisa dilihat nanti berkasusnya. Ada yang komplit itu melibatkan aparat juga. Apa kuda Pak melakukan manipulasi terhadap dokumen pertanahan sehingga modus-modusnya selalu menempuhkan manipulasi itu Pak. Pernah ditemukan satu koper di suatu mafia untuk giri-giri itu. Giri ya, sertifikat pun mereka bisa, asfal. Apalagi hanya giri, engendom, hal-hal lama. Pernah ditemukan satu koper itu untuk memalsukan. Kasus sengketa tanah terbanyak ditemukan di Labuan Bajo. Dalam dua desa terdapat 247 kasus sengketa tanah. Selain itu, kasus sengketa tanah juga banyak terjadi di daerah perkotaan seperti Makassar, Medan, Bandung, DKI Jakarta, dan Tangerang, Banten.